Intro Di Indonesia juga punya ini loh Oke teman-teman, jadi kali ini pabrik boot container berkolaborasi dengan MGX mengeluarkan produk baru yaitu grobak tarik ala Thailand Nah, untuk bahannya sendiri grobak tarik ini terbuat dari besi bajaringan grobak tarik ini untuk pemasangannya bisa dikombinasikan dengan bracket ya teman-teman ya untuk pemasangannya seperti ini karena bracket ini sudah didesain khusus dan kuat untuk mengangkat beban dari grobak tarik yang ada di sini ya untuk pemasangannya di bagian depan, ini menggunakan dua baut ya teman-teman ya ini bagian atas dan bagian bawahnya ini ada bautnya juga, jadi pastinya ini sudah kuat sekali terus lanjut di bagian sini ini menggunakan gear ya teman-teman jadi ketika teman-teman bawa motor misal ada belokan itu tetap mudah gitu ya teman-teman ya mudah buat belok-belok ke kanan ataupun ke kiri gitu nah lanjut kita ke bagian sini bagian bawahnya ya teman-teman ya untuk bagian bawahnya sendiri ini bisa dinaik turunkan teman-teman bagian sini ada penguncinya untuk bagian kanan kirinya sendiri ini ada penyangganya ya teman-teman ya ada penguncinya juga di bagian sini bagian bawah nah jadi ini bisa diturunkan bisa dinaik turunkan seperti ini kalau misal teman-teman pas lagi bawa motor ya buat dipakai buat jalan gitu ini bisa dinaikkan terus kalau lagi berhenti ini bisa diturunkan seperti ini buat menyangga grobaknya gitu ya teman-teman ya untuk boxnya ini nanti teman-teman bisa request desain ingin dibuatkan desain seperti apa bisa request ya teman-teman nah untuk grobak yang ada di sini ini konsepnya menggunakan jaring-jaring RAM di bagian atasnya ini kanan kiri ada pengaitnya seperti ini ada penguncinya dan ini bisa dibuka ya teman-teman nih terus sebelah sini ini juga ada pengaitnya nah jadi kalau misal teman-teman bawa barang bawaan yang besar atau volumenya lumayan lebar gitu bisa dibuka seperti ini oke teman-teman untuk bagian belakangnya ini juga ada penyangga seperti ini jadi bisa dipakai buat naruh beban barang tambahan gitu ya teman-teman untuk bagian bawahnya sendiri ini kita menggunakan dua sok motor nih jadi ini tuh untuk menjaga keseimbangan dan juga menjaga barang bawaan teman-teman biar tetap aman dari getaran dan goncangan-goncangan semisal di jalan itu melewati polisi tidur atau jalannya agak bergelombang gitu ya teman-teman jadi tetap aman nah untuk bagian kanan kirinya ini juga ada penyangganya seperti ini teman-teman jadi kalau semisal barang bawaan yang teman-teman bawa itu berat gitu ya pastinya ini lebih tahan lebih kuat gitu nah untuk bagian belakangnya bannya ini kita menggunakan ban sepeda listrik ya teman-teman ya ini nanti kalian bisa request bisa custom mau dikasih ban yang biasa atau bentuk ban sepeda listrik seperti ini juga bisa nah untuk boxnya sendiri ini bagian kanan kirinya ada hidrolik seperti ini ya teman-teman ya jadi kalau semisal mau ditutup kayak gini lebih mudah di bagian atasnya ini juga ada penguncinya seperti ini teman-teman selamat menikmati nah jadi untuk gerobak tarik ini kan pemasangannya dikombinasikan dengan bracket ya teman-teman ya nih kalau semisal teman-teman mau bawa barang yang banyak gitu ya ini bisa ditaruh barang ini juga bisa ditaruh barang bagian sini juga bisa ditaruh barang juga nih lebih efisien dan praktis saat membawa gitu ya teman-teman ya nih gak perlu bawa mobil pickup nih pakai motor aja nih teman-teman bisa barang bisa bawa barang bawaan yang banyak ya teman-teman kalau mau pesen ya kalau mau custom bracket ini nanti bisa dikonsultasikan sama adminnya kita ya teman-teman ya kegunaannya itu mau dipakai untuk apa nih buat bawa kardus buat narik gerobak tarik seperti ini atau buat bawa barang bawaan yang seberapa banyak itu dikonsultasikan dulu ya teman-teman ya soalnya nanti biar nggak salah pilih teman-teman soalnya kita ada dua tipe bracket ya ada yang heavy duty dan ada yang tipe style memiliki kualitas dan juga harga yang berbeda-beda jadi teman-teman kalau mau pesen dikonsultasikan dulu sama admin nanti biar admin kita bantu tuh teman-teman kira-kira kalau tipe style ini bisa nggak ya dipakai buat narik gerobak tarik seperti ini kayak gitu teman-teman terus teman-teman nih kalau misal teman-teman itu pesen bracket yang mau dipakai buat narik gerobak seperti ini ini kita ada tambahannya di bagian sini nih jadi pastinya ini kita pastikan lebih kuat dan juga lebih efisien gitu ya teman-teman ya lebih mudah kalian buat bawah ininya gerobaknya biar nggak terlalu berat biar bebannya juga sesuai dan seimbang gitu ya teman-teman teman-teman enggak perlu ribet cari tukang enggak perlu ribet cari bengkel karena disini pabrik boot container menyediakan semuanya ya jadi kalau lagi cari bracket seperti itu nah kita menyediakan terus kita disini juga menyediakan gerobak tarik ya ini bisa custom design bisa custom ukuran selain itu kita juga menyediakan boot container ya teman-teman ya bisa disesuaikan dengan budget kalian mau desain yang seperti apa mau boot grobak kita semuanya bisa ya teman-teman ya dan channel pabrik boot container ini kita juga punya program-program yang menarik nih kita ada program bedah grobak ada program giveaway grobak juga nah untuk bedah grobak sendiri kita bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM untuk memajukan lebih memajukan dan mendukung para pelaku UMKM agar usahanya semakin dikenal dan semakin maju tentunya ya teman-teman ya seperti itu teman-teman nggak usah khawatir kita bisa pengiriman ke seluruh Indonesia untuk pengirimannya ini kita biasanya pakai kargo ya teman-teman ini bisa pakai ekspedisi apa aja untuk info pemesanan bisa langsung hubungi nomor dibawah ini ya dan sekian untuk konten review kali ini di konten-konten selanjutnya akan kita spil kegunaan grobak tarik ala Thailand ini kira-kira bisa dipakai buat apa aja sih jangan lupa like comment dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari kita selanjutnya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton